Jadi guys, di video kali ini aku lagi di rumah Nino Dan kita mau grebek ke rumah Nino lagi Karena akan selalu ada hal baru Kalau misalnya kita ke rumah Nino guys Selain itu, kita juga mau ngasih hewan terbesar Yang Nino punya, makanan kesukaannya Kira-kira hewan apa ya yang aku maksud Tapi sebelum video ini dimulai, buat temen-temen yang belum subscribe Yang mau bersubscribe dulu lagi Supaya aku makin cepet lagi 3 juta subscribers Di tahun ini, kalau udah subscribe Langsung aja kita masuk ke videonya guys, let's go Oke guys, di video kali ini kita lagi bareng sama Nino Dan sekarang kita lagi di rumah Nino Sabar deh Nino Terakhir kan yang ditemui sih 7 bulan sih, 7 bulan malu Barang sama apaanji waktu itu ada di sini ya kan Udah lumayan lama ya Terus kalau misalnya Nino ini dulu tuh lagi hobi-hobinya semut guys Tapi sekarang kalau dilihat tadi semutnya Lagi nggak ada ya, habis ya Sekarang ini nih, tempatnya kepake buat anak Ancel Kata Nah guys, sekarang udah ada yang baru lagi Kenapa aku tertarik kesini, karena setiap Aku kesini ada hal baru guys Tapi sebelum kita lihat hal baru itu, kita lihat Semuanya ada di sini dulu Nino Eh sebelumnya itu aku mau tau dulu, ini katanya Bunga Bangke ini Ini ada 8 pot, cuma sebagian ada di luar Jadi sebenarnya tuh ini tanaman apa sih? Suwak namanya Suwak Tadi tuh aku juga sempat ngobrol nih yang porang-porang itu katanya Iya, saudaranya porang Oh saudaranya porang Nah ini Ini gimana nih, menariknya apa nih pohonan ini? Menariknya, kita udah tanam lama Nah bunganya itu hidup sehari Nggak, lamanya tuh berapa lama tuh? Sampai hari-hari bertahun-tahun Dulu kan ada dua tuh Oh iya bener-bener Sulkata mahal dhabra, nah itu sulkata disitu Jantan Wah balik Apa kita sekarang? Apa kita kalinkan? Ayo, ayo Soalnya sulkata ukuran segini bisa Nelor kok Masa iya? Udah bisa, udah liat postingan Oh iya Guys, jadi sebenarnya tuh Nino ini lagi suka-sukanya banget Menernak sulkata ya sulkata ya 2022 awal atau 2021 akhir gitu lupa aku Masih muda sih berarti Jadi dibandingkan kumkum ya Kalau kumkum ya udah dari 2019 Lama juga ya? Iya, udah lama Udah lima tahun tapi guys Aku juga nggak nyangka kalau kumkum sudah setua itu Tapi setua itu aku juga ingin tahu Ini perkembangan si AST-AST kamu nih Nah, kalau AST ini yang nambah cuma grog Grog kayak gini ya? Nah, yang ceweknya nggak tahu nih Kenapa nggak nambah-nambah ke Iqbal Ini berapa centi sekarang si grog ini? 56 56 centi Dulu waktu kamu beli pertama berapa? Ingat nggak? 49 centi Wow guys Tapi temen-temen walaupun Apa ya kayak numbuhnya cuma 7 centi itu Itu gede loh Kelihatan banget Kelihatan banget Karena dia ngelebar kayaknya Ngelebar terus jadi berat banget kan? Banget Jadi berat banget Ini pernah dikeluarin dari tempat sini nggak sekarang kan? Pernah Pernah Berat Siapa yang ngangkat? Berat Dan lagi nantangin orang Om Tony yang ngangkat Mas Baim Gila guys ya dia emang berat banget Kalau ini mah nggak? Kalau ini mah nggak nih? Kalau ini kalem ke Iqbal Justru dia takut sama manusia Aneh sih guys yang ini ya Womak pergi loh Tapi ini warnanya bagus sih sebenernya Dibanding grog Dia lebih cerah gitu ya Cerah sama mulus kayak gue Mulus banget Tapi nggak gede-gede ini Nggak gede-gede Jantan betinanya Bingung juga kamu ya? Itu jantan dari betina Oh udah Ini sepasang nih? Iya sepasang Ini soalnya nanti mau aku bikin project breed Tapi katanya lumayan lama ya? Lumayan lama AST tuh yang aku tau Yang aku tau itu dia minimal harus 30 tahun Iya 30 tahun Aku aja belum 30 tahun Guys harus sabar Nanti ini waktu kamu sudah besar dong Mending beli AST lagi Kalau nggak aku daripada beli waktu Kayak gitu ya Oke oke guys Kita mau lihat lagi deh yang lainnya Ini AST AST udah nih Ini CST Kalau ini aku rasa Dari dulu segini-gini aja ya Segini-gini aja Oke Kak Iqbal Ini udah dari aku Dari tahun 2019 kayaknya 2019 sampai 2020 Sampai sekarang segini-gini aja Guys ini nggak gede-gede guys Aku dulu waktu beli Bumbo segini Makanya Tapi jadi gede Jadi sekarang gede banget malah si Bumbo Cuman aku pernah denger AST Katanya CST tuh ada dua yang bisa gede yang bantut Oh jangan-jangan dia Iya makanya Oh guys Jangan-jangan dia CST yang bantut guys Jangan-jangan dia udah max size segini ya Iya bisa jadi Nah kalau ini kayaknya udah bisa dibikin lor AST Iya bener juga nih guys Iya 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 Betina tapi yang jantan Kalau bisa si Bumbo juga betina Kalau dia jantan Kita kawinin sama Bumbo guys Anaknya nanti bakal kayak gimana Nggak tau Ini leher panjang nggak disini ya Ini leher panjang Kalau ini udah lama juga dia Ini udah lama juga Sekitar dari 2022 awal Kuro-kuro uler ya gitu ya Leher uler gitu ya Itu dia happy banget tuh guys Dia ikut Mau tetap ikut konten guys Konten ya nggak masuk konten ya Aduh Ini sul kataktif banget Kak Iqbal Ini baru hari ini juga Kak Iqbal dateng aku lepasin Oh biasanya dia di dalam sana Biasanya dia di dalam kandang Sekarang udah aku lepasin Soalnya udah nggak bisa lewat di bawah pagar itu Udah mentok Oh jadi nggak apa-apa nggak kabur ya Nggak apa-apa Tapi kan dia suka yang di mana-mana ya Iya Geli aja sih tapi nggak apa-apa sih Nggak mau dibersihin ya Ini ada isinya kah? Kosong Kosong Nah ini tuh sebenernya Awalnya buat nge-blocking sul kata Tindukan tuh kadang Tindukan tuh kadang Apa dari sini dibawa ke depan pagar sama dia Apa dibawa ke depan pagar? Ya gitu bro Apa mau dijual aja dia ya Butuh kayak dia Aku sebenernya pengen liat kesini Tapi sebelum kita liat kesitu Kita mau liat dulu ini bulusnya ya Ini bulus raksasaku Bulus raksasanya guys nih Gila ya Ada kan sapu-sapu tuh guysnya Di bagian ini Ada ada Tindukan sapu-sapu Apa itu? Itu cana limbata Jumbo Cana limbata? Cana limbata jumbo Oh iya Oh striata Striata Striata-nya jumbo banget ya Iqba Guys Ini dia ya guys ya Ini adalah bulus terbesar yang pernah aku liat Dan ini Dan makin gedenya Ini nggak kuat ngejar makanan sama sekali Jadi ini cuma makan apa yang ada di depan muka dia aja gitu ya Iya makannya aku suapin Kamu udah kasih makan belum ya? Belum 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 Mau coba kasih makan nggak? Penasaran sih Boleh Bisa nggak dikasih makan? Bisa Aku suruh rendem dulu ya pala ayamnya Boleh guys Tapi masih beku Jadi direndem dulu ya Nino ya Sambil nunggu direndem Aku mau liatkan sebelah sini deh Boleh Karena sebelah sini banyaknya baru guys Ini dulu deh Ini kulkas apa nih Nino nih? Nah kita mundur lagi disini Kulkas inkubator terbaru Bikinan aku ini Ini kamu DIY ini Bikin sendiri Iya nih Sangat sih Sangat sih Itu soalnya pake headpad kak Kayak bang Ini kamu ngide atau beli atau gila sih ini? Aduh ini ngide Itu bener-bener Satu hari jadi Karena mendadak banget Soalnya kataku 45 butir lor Bentar dulu Ini kamu bikin sendiri berarti kayak gini? Iya dibantu papa mom tonnya sama mas Baino Kau dari mana yang kayak gini-gini kamu? Lihat di Youtube kayak gini Lihat di Youtube paling ngeek Iya sih Tapi keren sih ini Ini berarti kulkas bekas juga kamu beli ini? Nggak Papa punya kulkas nggak kepake Aku alakin buat bikin gua tuh Nah guys Apabila punya kulkas yang tidak terpakai Kasih Nino Berguna Sebelum kataku ragi-rajin telur Iya bener-bener Ini ada berapa telur nih disini sekarang? Ini nih sebenernya Awalnya 45 butir Nah cuman 12 nya itu aku selamatin Kak Iqbal Karena disini banyak yang rusak, pecah, dan infertil Salah inkubatornya atau salah apa nih kira-kira? Bukan juga? Mungkin faktor dari indukan juga Karena waktu ngegali indukannya sempat nginjek telurnya pecah Oh Makanya termotivasi untuk punya tempat yang lebih besar ya? Itu pengen nggak nginjek-nginjek Banyak aku pengen nanti rencana pengen bikin farm Kak Iqbal Keren tuh guys Doain deh guys ya nanti kita juga bakal main Farmnya kalau misalnya sudah jadi Karena kalau misalnya memang jadi ya Jadi lah ya insya Allah ya Insya Allah Mantap ya Ini cana maru Nah ini sisa satu yang survive Pada meninggal Yang bawah sudah di ganti isi Sudah di ganti isi ya guys ya Kalau cana maru pernah lihat nih yang bawah nih Nah ini aduh ini Keren nih Barbar versi 2 Sedih nih guys ya liatnya ya Aku Bukannya happy liat dia mana sedih guys ya Jadi ini adalah diamond back terapin Tapi yang konsentrik ini ya Betul Konsentrik lumayan mahal sih setahu aku ya guys Iya Ini satunya 6 6 jutaan ya 6 jutaan ya Setahu aku konsentrik itu di bagian titik-titiknya dia agak tebel gitu ya Hmm Dot-dot gini Dot-dotnya tuh guys Jadi dotnya tuh nggak kayak titik-titik Kayak titik-titik banyak banget itu Betul nggak dia lebih tebel Mungkin temen-temen kalau misalnya di sandingin baru bisa ngebedain kali ya Iya Bener Tapi Pinar DBT Asik ya Asik loh Dia kayak interaktif gitu ya Bener kan biasanya kalau misalnya kura-kura yang harganya lumayan tuh introvert gitu Iya bener Jadi aktif sendirian Aktif guys tuh Jadi Kayak istilahnya kalau kita ajak main tuh bisa Bisa Nih Nih sama kita diajak main Dia langsung kayak ngerasa Ini kayaknya kura mahal rasa berhasil Bener ya asli Jadi kalau misalnya kita ajak main kayak gini Dia langsung kayak pengen interaksi Padahal tadi awalnya waktu kita nggak Ajak interaksi Pada diem di bawah gitu kan Tidur Ini kayak baru Rada kurusan dari obesitas Dia sempet obesitas Iya kalau obesitas gitu Ngeri dulu sih guys sebenernya Dan kata Nina juga rencananya Ini juga mau dipindahin kayak ada daratan kayak gitu-gitu Iya Mungkin nanti Mau dibikin project bridge dulu nggak Ini jantan betina bukan Betina semua kaya wah Ya tapi nggak apa-apa sih tinggal cari jantannya Iya Tau gua jantannya mahal banget sih Bener ini 2 12 juta Kalau jantannya 1 Itu 25 juta 1 25 juta Iya Asal perolah jim Dit kalau punya 25 juta mau beli Jantannya nggak diketin Hahaha Makanya dia nggak diketin Hahaha Oke deh nah di bawah sini Ada resbino Ini resbino juga dari dulu kayaknya ukurannya segini-gini aja ya Ini nggak bisa gede lagi kakik wah Nggak bisa gede lagi ini Nggak bisa gede lagi Oh ini jantan ya Jantan Guys ini jantan guys Tesbino juga dulu harganya mahal banget Sekarang kayaknya Agak jatuh ya harganya ya Dulu tuh masih bocilnya aja berapa ya harganya 3 juta 2 juta Bahkan sempat 3 juta loh dulu Dibilangnya tuh Khoitma Sekarang ukuran segini waktu itu aku beli 4 4 juta Kalau sekarang udah nggak segitu kali harganya Udah turun mungkin Udah turun nih guys liat Ini yang jantan tuh biasanya kalau kura-kura beradual tuh Kukunya emang bener-bener panjang banget kayak gini guys Kelihatan dari kuku sih sama dari ekornya udah jantan banget ini Nggak cari betina Ini tinggal cari betina jadi albino semua ntar Jadi albino guys Tapi kalau misalnya betinanya dia yang biasa sayang nanti head doang ya ya Cuman ngebawa gennya doang Tapi dia keliatannya tetep kayak kura-kura beradual normal ya Beradual normal doang Kecualnya kalau misalnya si yang normal Iya normal head albino sama normal head albino Baru ntar ada kemungkinan albino gitu loh pokoknya Belajar sains deh guys ya Kayak gitu lah kurang lebih Ini juga ada AST nggak gede-gede Gede-gede juga ya Kerjaannya gini aja maaf Ya maaf bang Hei dia malah tutup Karena dia ada lampu tiba-tiba sepertinya ya Malu dia Malu dia guys bener-bener Oke ini udah berapa lama Nino Ini udah lama Kak Iqbal 2 tahun ada? 3 tahun ada? 2021 kayaknya 2021 Kenapa nggak gede-gede ya apa? Tempatnya ngaruh mungkin nih Iqbal Kayaknya ya guys Ini soalnya pindah-pindah tempat mulu dulu Dibok Sempat dibawa ke dalam rumah Padahal nggak seterasan gitu ya Maksudnya kita juga Mangap-ngap aja ya Iya Apa jangan-jangan beda spesies juga Kalau kayak chestnya Bener Oke guys Kalau ini mata-mata ngeginiin nggak dia? Ini gede Gede ya? Stoku emang dia bisa gede juga guys Bisa Ini dari jenis Venezuela bisa 55 cm Gede banget Jadi 55 cm kurang lebih ya segede gerok tadi ya Segede gerok Pas malah segede gerok Gede banget guys Itu gila sih kalau misalnya untuk ukur-ukur kayak gini ya Oh dan nih Rare item sekarang kolektor Ya jarang banget ya sekarang ya Jarang banget Hampir nggak ada mana Lalu tuh harganya tuh Waktu aku jualnya pernah juga aku jual 2 juta dulu 2 juta Iya 2 juta 1,5 1,5 2 juta kan harganya Kalau sekarang udah nggak ada Ini segini 10 Waduh gila Lalu kamu beli segitu? Atau belum? Lalu aku beli gedein dari kecil banget kayaknya Segini 1,5 Aku nggak nyangka Waktu itu beli yang 1,5 Aku nggak nyangka bisa surplus kayak gini Soalnya dulu meliharnya dimana coba? Dember Dember Mata-mata Nah aku pindahin ke kolam gede dia Mata-mata ini tuh Dia kayak lemes gini Tapi kalau misalnya nanti ada makanan Sedot Gitu ya Ini unik dan ngeri juga nih guys Salah satu kura-kura yang unik banget Dan udah jarang dan udah mahal Betul Gede banget sekarang temen-temen Ini siapa ini? Nah ini Oh ini? Iya Ini batok ASTREI aku Batok doang? Punya kamu? Maksudnya meninggal gitu? Bukan Ini aku beli dari Adit Iya di jualannya nih Bukan Dari Adit bapak Iya Kan dia bisa-bisanya ya beli beginiannya Ada-ada aja Lumayan itu buat koleksi Tapi keren sih emang sih Keren-keren Pertanya udah mati ya Punya dia udah mati kali ya Mungkin Mungkin ya Oke guys kita mau liat deh ke daerah sana Boleh Kita mau liat daerah sini guys Sebenernya disini juga beak banget burung-burung Nah ini mulai dari mana nih? Ke belakang dulu atau ke sebelah dulu? Sebelah dulu deh Oh ini guys Ini dia Ini adalah anak-anak sulut kata aku Ini masih benyek ya? Itu kayaknya kelainan deh Kak Iqbal Penyok Iya Emang biasanya kalo netes gak penyok kayak gini? Ini gua udah pada netes semua Kak Iqbal Oh iya Normal kan? Berapa ini? Berapa lama ini netes? Maksudnya 2 hari? 3 hari? Enggak maksudnya 2 hari 3 hari atau berapa hari ini? Kalo bayi pertama itu udah mungkin 1 minggu Kalo misalnya yang lain nih adek-adenya baru 2, 3, 4 hari paling lama Mampu Ini lucu banget Salah satu cita-cita kegapai kayak gue Kau pengen punya Istilahnya pengen bisa nge-breeding kayak gini ya? Dulu aku bener-bener ngoneksi sulut kata buat di-breed Aku ngeliat anak sulut kata sebenernya sekarang punya hasil sendiri Hebat sih kamu Keren sih guys Dan ini masih sedikit dari banyaknya telur yang tadi kita lihat Katanya di dalamnya juga ada ya? Ada Yang di dalam sih Kita lihat ya Boleh Penasaran aku guys Oke ini Aduh lucu banget sih Kamu namain gak ini semuanya? Gak ada Ada satu doang Ada satu doang Siapa tuh namanya? Itu bayi pertama Itu buat ngenang sulut kata pertama aku yang dulu bayi mati itu Aku kasih emang pendul Pendul Kenapa namanya terus pendul sih? Kayak hiroi gitu loh Kayak aku ngenang bla 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 Namanya pendul Drop gitu loh guys Ya rasa Kayak apa ya Rasa bangga aku tuh drop gitu guys ya Keren-keren sih Ini cukup membanggakannya selamatnya ini mula ya Siap Oke 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 Kalo di bawah sini dia juga mau di project breeding juga nanti ke depannya Atau gimana nih? Ini mau aku bikin hybrid Ini apa nih? Ini hybrid sama yellow belly Masih normal lah hybrid Ini hybrid itu? Enggak ini yellow belly normal Yellow belly normal Sama kayak di tempatku juga tuh yellow belly Ini juga dari kecil kayak gua Kalo ini ada? Masih ada gak ini? Enggak udah kosong Udah kosong Ini juga masih ada ini gue Ada di bawahnya dong Pardalis sama Hermani Nih Oh coba kita lihat ya Ini Pardalis Ini Pardalis juga lumayan sih guys Ini Hermani Nah ini yang jarang orang punya Hermani Ih Hermani nya udah gede Udah indukan udah bisa lu lah Udah indukan ya? Ini jantan betina ini? Betina Betina ya? Kayaknya di rumah kita tuh Oh rumah itu golden Greek sih Kayaknya bisa jadi hybrid Kayaknya mirip ya? Mirip Tapi aku gak tau jantan betina ya Tapi ukurannya juga kayaknya Belum segede gini sih Tapi rata-rata emang kalo keluarga-keluarga Testudo gak bisa gede deh Gede ya? Gede-gede ya? Kayaknya udah maksimal Kayaknya yang paling gede aku tuh Testudo Forsteni 30 cm doang Oh Forsteni tuh masih ini? Masih satu keluarga sama dia? Tinggal Testudo Forsteni Ini kan Testudo Hermani Ya 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 Guys nanti siapa tau yang di rumah kita bisa ya Ntar kita kesiniin aja guys Lalu misalnya mereka sepasang guys Pardalis Ya ini udah ini ya Udah tidak ada ya Aduh guys Oh ini masih ada sisa-sisa kejayaan Semut-semutan guys ya Awetan semut 4 cm Semut terbesar di dunia Dari mana kamu yang kayak gini? Sumatra nginep sehari Kamu nginep ke Sumatra cuma buat nyari ginian doang ya? Harus niat Gila guys Demi ini guys ya Ke Sumatra Nginep dimana kamu di hutan? Nginep di rumah warga Kita start pagi pulang Itu warganya bertanya-tanya gak? Lu tuh ngepansi gitu? Iya Dit kalo jadi warga sana heran gak deh? Nanti Dicari sama dia Dicari semut ternyata ya di kamar ntar, kamar lagi, oh kamu ngerasa kalau di luar sini malah dia pada, iya gak aman kayaknya, aku tuh kalau ada semut di kamar aja langsung disemprot guys, gak ngerti lagi deh, oke kita liat lagi deh ada apa lagi disitu ya, di belakang kita sebelum, disini banyak banget burung-burung, tapi katanya dia gak aman soal burung, apalagi aku guys ya, aku juga gak begitu paham soal burung-burung kan, aku lumayan banyak sih, oke ada apa lagi nih di belakang nih, oh ini, sul kata, jadi ini nih pelakunya nih, ini dia, ini dalam 2 bulan 5 kali nelor, dan jumlahnya gak aman, 5 kali nelor, kalau 2 bulan ada 60 hari, berarti dia 5 kali nelor, kurang lebih 10, eh 10 hari, 12 hari sekali, pokoknya jangkauannya deket-deket banget, 15 minggu, 2 minggu nelor lagi, ah, sekadinya berapa tuh biasanya dia, telur pertama tuh 18 butir, 18 butir ya, hmm, telur kedua tuh berapa ya, 32 kalau misalnya, aku langsung aja, iya kayaknya, 32, kalau kita liat-liat dari tempatnya istilahnya tuh, dibilang luas juga gak ya, istilahnya cuma kayak pasir segini aja, bisa ya produksi ya, makanya termotivasi buat ganti itu supaya telurnya mungkin gak kunyak-kinyak juga sama dia kali ya, sama yang terakhir, telurnya itu yang itu, 45 butir, gue sekarang dia, gue sih kacir, gue sih kacir, namanya kenapa sih harus kayak gitu, udah terkesan tuh istilahnya jadi gak jadi gitu loh, oke, gak tau, gue jadi tuh berbeda, ini siapa yang ngasih nama ini, kacir-kacirin, wuh, yang dibilang kamu ya, om Tau nih lagi ngasih nama ya, karena sih kamu iya-iya hajar gitu loh, gak apa-apa, biar gampang namanya, cuciin kacir, cuciin kacirin, boleh boleh boleh, kalau dia ada lagi gak ini kayak kura-kura air yang menetas, kan waktu itu kan terakhir aku kesini tuh kura-kura air malah kan, kalau misalnya yang netes tambah gede ada, ada, kura air nih, oh ada disitu ya, ini kita bisa naik, bisa-bisa kesini kan, boleh nih dulu deh, asik nih guys, ini ada yang gede disini, kita nyalain dulu dah lampu baskingnya, kalau disini tuh kalau malem-malem, nah ini kan, dulu Kak Iqbal ngeliat pasti segede gini kan, kebar kita cari anak pertama, nah ini, si sulung guys, oh udah gede lumayan, iya, kalau dia mah ada inkubator ya waktu itu ya, tiba-tiba ada nulor ya, tiba-tiba netes gitu ya, iya guys, udah-udah cukup berhasil deh, keren-keren, si lelepun masih dipelihara sama dia ya, udah gede lagi lelenya ya, ini lele generasi 2 Kak Iqbal, oh ini tuh udah mati, yang pertama tuh mati, kenapa ya, aduh, oh iwang, oh gaib, lelenya isang, dikondol tikus apa gimana, gak tau, terus kamu, aduh leleku ilang, terus gede leleku, beli lagi lele, ambil kita langsung ke daerahnya, pakai mobil, kemana, ke Sumatera lagi, ke Sumatera yang sekarang, dimana ya waktu itu, Kalimantan, mancak aku kemana gitu, buat ngambil itu, kamu kalau ada keinginan aneh-aneh ya, iya, kayaknya aku kalau misalnya ke orang tua aku ya, aku mau ambil semut di Sumatera, serius? tawain deh, nggak ada di ACC deh, kalau ini di support, keren, 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 iya apa, disini masih, sama, Okadia segala macem, Okadia ya, Okadia emang belum pernah nelor gitu ya? Belom, disini yang kawin banyak kayak bal, tapi nelor udah stop, gak tau kenapa, entah faktor dibully sama Brazil, mau kawin tuh, guys, baru ngomong guys tuh kawin, bentar lagi, tapi ya dia ya, ya dia RBN sama Brazil sih, emang jadi ya, bisa, bisa juga ya, masih satu keluarga, ini kan, kayak, iya, masih mancing-mancing dia, ayang, udah lama nih, kangen nih, apaan sih bang, malu banyak yang nonton, tau nggak, anjing-manjing deh guys, cuma nih, tidak tertarik guys sih, rencananya aku tuh, ini mau ditambahin indukan baru, Kak Iqbal, soalnya kayaknya indukan yang dari, tahun 2020 ini udah nggak produktif, udah nggak produktif ya, boleh sih, keren, keren, keren guys, ok, dibawahnya ada yang baru juga, Forsterny, oh ini yang tadi kata kamu, Forsterny ini ya, Indotest Studio Forsterny, ini maksimal, udah maksimal, gede ya, kalau misalnya Forsterny lumayan lah, maksudnya udah maksimalnya segini, ini juga sempet, telur Kak Iqbal satu, dia kan nggak bisa lebih dari satu, kayak Ambon, nggak bisa apa? nggak bisa lebih dari satu telurnya, kayak Ambon, paling banyak tiga, paling banyak tiga, dan ini, nggak bisa kayak 80, nggak bisa, dan jantannya galak banget, dia kalau nyeruduk, lucu loh Kak Iqbal, ancang-ancang dulu, oh jadi ketawan dong kalau nyeruduk, iya, dia narik dulu badannya ke belakang, udah pas baru diseruduk, terus betinanya sama dia diseruduk lagi, sampe tebali, kalau nggak ketawan mati mungkin, kasian banget guys, kenapa kayak gitu ya, yang jantannya yang mana, yang kecil bukannya? ini jantan, oh yang gede, ini betina, nah ini kemarin baru satu, cuman nggak vertil, nah nih, kalau awal-awal nggak vertil, nanti yang kedua, ketiga, semoga vertil ya, ini kura-kura, kalau bisa kura-kura darat kan, yang kita tahu, panas ya Kak Iqbal, kalau dia kena panas, mau mati, ini aja, disedain air segitu, masih aus kak Iqbal, dan dia tuh dari Indonesia, kura-kura darat Indonesia ada dua, emis sama ini kan, kalau emis sama udah diundungin ya setahu ku ya, ini udah keluar dari appendix, kalau ini udah aman ya, ini adalah kura-kura hutan, punya Indonesia, keren guys, yang kayak gitu nih, Indonesia punya nih guys, Indotestudo Forsterny ya, Indotestudo Forsterny, Indotestudo Forsterny, kalau yang ini, Redwood, nah ini kemarin, aku dengar dari keeper aku Kak Iqbal, katanya kawin ya Masul Gata, nggak tahu nih, akan berhasil kasar cipta Red Kata, iya Red Kata tuh mahal bahwa, 45 juta, tapi berarti sekali nelor tuh, sama kayak dia nelor, karena waktu ini nggak bisa 40 ekor, 40 ekor, 40 ekor gitu kan, bisa, bisa, kalau misalnya emang indukannya, gacor, 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 iya iya iya, itu bisa sampai 40-50 butir, iya iya iya, dan itu Red Kata semua, kalau bisa nggak jadi, wah gila sih, langsung pindah rumah sih, kayak ke podok indah kayak gitu, kayak mendadak, kayak mendadak, nggak jadi Sultan ya, oke oke oke, soalnya setahu aku ya, kalau suka kata kayak gitu-gitu, malah kan harganya udah turun ya, turun, keren banget, hancur, hancur banget, zamanku dulu tuh 1,5 juta harganya, bahkan aku lagi pandemi tuh 2 juta loh dulu, pas pandemi awal tuh 2 juta, paling tinggi tuh, bisa sampai 3 dulu, 3 juta ya, sekarang hancur banget, sekarang udah bawah 1 juta guys, tapi ya, begitulah ya namanya juga, namanya juga, dunia perhewannya dia, maksudnya dinamis, kayak gitu, ada lagi nggak mau kasih lihat, kita kasih makan bulus yuk, kasih makan bulus, ayo guys, kita kasih makan bulus dulu ya, coba, kita lihat apakah malah ayamnya udah, oke guys, insert, kalau ini, dia tempatnya, kayaknya lebih proper gitu ya, maksudnya emang dibikin di inkubator, dari sananya ya, ini harganya juga lumayan, kayak Balinenggak, sendiri, harganya lumayan gitu ya guys, coba kita cek, siapa tau ada yang netes, bisa jadi ya, ini tadi sih udah gerak-gerak, oh iya, masih jadi gede ya, telurnya jadi gedean ya, jadi ngembang gitu ya telurnya ya, ini, ini, baru terbentuk sel-sel, urat merah dia, yang di atas, ini guys, kita mau coba buat kasih makan, kita cari, pinset dulu, dimana pinset, ini gunting, oh bentar deh, cari pinset dulu deh, ini dia guys, pakai pinset ya, karena kalau pakai tangan, kita safety, kalau pakai tangan, kegigi, kerauk langsung guys ya, bahaya sekali ya itu, nah ini ke equal, sebelum kita kasih makan, tuh lihat tuh, wujud asli, apa ini striata tadi, oh iya, jadi temen, oh iya, aku kira yang sapu-sapu, gede juga ya, tapi temenan sama dia ya, gak pernah berusaha buat dimakan gitu enggak, gak pernah, malah temenan, ini kalau misalnya ada kotoran, kadang dibersihin sama dia, iya, dia lebih ke butuh temen curhat kayaknya, coba-coba lihat no, kayak gimana no, kasih makanin no, coba semoga dia enggak malu, hehehe, makan besar ya gue nih, ini lelet banget lagi responnya, wah ini kalau ditaruh di alam, meninggal deh guys ya, lambat begini dia, iya makan guys, udah kak Iqbal, gitu aja responnya, makan guys, kak Iqbal udah dia makan ya, soalnya dia mau makan dia, berapa hari sekali nih kasih makan nih, seminggu satu kali, jarang soalnya guys, kalau misalnya reptil tuh, kita ngasih soalnya, makan gak pernah banyak kak Iqbal, kalau hewan-hewan di rumah aku, kalau misalnya dikasih makan, empat aja muntah, muntah ya, kukunya juga tajem tuh guys, keeper pernah robek ke Iqbal, ke cakar sama dia, jadi kayak di cakar kuya, gini banget, liat guys, makanya paling repot ini, handle bulus, dipegang dari samping, kepalanya bisa ke samping, dari belakang bisa di cakar, iya iya emang bulus susah banget guys, di handlenya guys, gampangnya CST kemana-mana guys, bulus tuh susah, licin juga, dicin, susah banget dong ya, apalagi berat kayak gini ya, jadi paling dia juga gak pernah dikeluarin dari kanang ya, udah habis, udah habis guys, habis, nanti lanjut tidur ya, tidur habis kayak gini, kebiasaan guys ya, SMP guys udah makan, udah makan tidur guys ya, oke deh, tapi sebelum kita tutup, ada yang belum dibahas, ternyata no, ini no, gak ada di no, aku belum liat no, Gekko ama Tarantula, oh, Gekko sementak, oh ini dari Kapanji ya, dari Kapanji, nyesek ke Iqbal nih, sebenernya dulu, Gekko ada tiga, nah yang satu ini tuh, aku rawat dari segedanak cicak, iya lumayan itu sih, lumayan ada waktunya ya, terus, tau gak mati ya kenapa, kenapa tuh, itu kan sempet aku buka tutup kandangnya, yaudah aku pikir gak bakal manjat dong, Gekko kan gak bisa manjat, iya gak bisa manjat, ya gak bisa manjat, dicolong sama tikus, udah, aku gak nyangka loh ada tikus, kalau Serona ditutup sama dia udah, trauma ya, yaudah jadi kayak gitu aja mungkin guys, untuk video kita kali ini ya, semoga temen-temen suka, makasih ya no ya, terbuatnya kita main kesini, buat temen-temen juga jangan lupa, buat subscribe channelnya Nino, apa namanya no? ada disini, NinoTartalking, sampai juga di video selanjutnya guys, bye bye, thank you guys,